Teman-teman semuanya, pagi ini izinkan saya untuk berbagi, sharing tentang salah satu surat favorit saya, yaitu surat Al-Inshiroh, di mana surat ini banyak memberi pelajaran hidup buat saya, yang sering sekali. Sebenarnya awal saya surat ini jadi favorit saya itu secara kebetulan, ketika pernah saya mengalami sesuatu yang mungkin membuat hati saya sedih, ketika membuka Al-Quran, surat ini yang tiba-tiba saya baca. Saya belajar beberapa kali tentang surat ini, saya coba cari, saya coba simak dari beberapa guru-guru juga, Masya Allah, ternyata surat ini memang menjadi surat penenang, yang artinya sendiri saja surat yang melakukan. Teman-teman semuanya, tidak bermaksud menggurui ya, karena saya juga masih sedikit ilmunya, cuma hanya sekedar sharing saja, nanti setelah saya sharing, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan silahkan, ada yang salah silahkan dibenarkan, kita bisa belajar, insya Allah. Suaranya kedengar jelas ya, Mbak Arifah ya? Mbak, cuma kayak ada cara kresok-kresok. Kresok-kresok apa ya? Tadi Mbak Indah lagi ngambil sesuatu, jadi kerekam, jadi kresok-kresok. Nah, sekarang ini clear. Baik, saya mulai ya, Mbak Anifah, minta tolong di, saya mulai dari surat al-syurah ini, ya teman-teman semuanya, termasuk surat makiyah, termasuk surat makiyah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau hijrah ke Madinah. Nah, surat ini juga bermakna melapangkan dada, gitu ya. Jadi surat ini bermakna melapangkan dada. Surat al-insyurah ini punya keterkaitan dengan surat aduha, jadi biasanya kalau membahas surat al-insyurah ini sebelumnya membahas surat aduha, gitu ya, karena memang punya keterkaitan. Keterkaitannya adalah surat ini sama-sama, surat aduha dan surat al-insyurah ini sama-sama membahas mengenai nikmat-kikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, gitu ya. berupa penghiburan dari masalah, dari beban berat, beban dakwah yang ditanggung oleh Rasulullah SAW. Surat ini sebagai penghibur juga kepada Rasulullah, ketika beliau memang sedang mengalami cobaan yang sangat berat, gitu ya. Karena kan kita tahu bagaimana di Mekah itu cobaan beliau, gitu ya, yang sampai dilempari, dibilang gila, dibilang penyihir, dibilang kurang cerdas, Masya Allah gitu ya, sempat sampai pernah diboykot juga, gitu ya. Jadi banyak sekali rintangannya. Sampai akhirnya beliau juga kehilangan paman yang selalu membela beliau, kehilangan istri yang mendukung dakwah beliau secara penuh, gitu ya. Dan itu menjadi rasa yang sangat berat yang dirasakan oleh Rasulullah. Dan Allah menghibur, Allah meringankan, Allah menguatkan Rasulullah melalui surat ad-dukha dan surat al-inshirah ini. Yang surat, saya mulai dari ayat yang pertama, gitu ya. Surat al-ayat ke-1, Allah menasrah lakasodrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Ya, disini Allah telah menjadikan dada Nabi lapang. Jadi, kelapangan dada, kesabaran, optimisme, terus semangat, gitu ya. Yang Rasulullah SAW menjadi tauladan kita semua itu, itu Allah yang menggerakkan. Allah yang menggenggam hati Nabi Muhammad SAW. Jadi, kelapangan dada yang di kelapangan dada yang Nabi Muhammad alami, gitu ya. Itu semata-mata adalah karena Allah, gitu. Jadi, disini ditegaskan seperti itu. Dan ini kalau direfleksikan ke dalam kehidupan kita, gitu ya. Kelapangan dada ini harus dimiliki dan menjadi bekal dasar oleh seorang dai, gitu ya. Jadi, seorang dai yang menyeru. Kan kita semua dai, ya. Nah, nuduat koblik polisyein. Kita adalah dai sebelum yang lain. Sebelum profesi apapun kita, kita adalah dai. Kita adalah dai. Kita adalah penyeru, gitu. Dan orang yang menyeru itu yang pertama kali harus ada bekal yang kuat dalam dirinya adalah mempunyai kelapangan dada. Jadi, kelapangan dada ini sangat penting, gitu ya. Dasar yang sangat penting. Ini juga, maaf, kan? Ayat ini juga bercerita banyak, gitu ya. Bercerita banyak. Nah, pelajaran yang ada di hidup kita, gitu. Bagaimana doa Nabi Musa dikisahkan dalam surat At-Toha, ya. Yang kita sangat hafal itu. Rabbi Sra'li Sra'li Ya Allah lapangkanlah dadaku. Itu kan ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyeru kepada Fir'aun. Pertama kali yang diminta Nabi Musa adalah melapangkan dada, gitu ya. Melapangkan dada. Bukan meminta kekuatan yang superhero dan sebagainya, tapi sebelum meminta yang lain, Nabi Musa alaihissalam meminta untuk kelapangan dada. Baru beliau meminta dalam ayat surat itu, Rabbi Sra'li Sra'li, Wayasirli Amri Wahlul Uqtata Milisa Niyaf Kaul Koli. Surat At-Toha ayat 25 sampai 28. Teman-teman bisa dibuka musafnya ya. Di situ. Itu doa yang kita hafal. Doa Nabi Musa, gitu ya. Setelah itu baru meminta kelapangan dada dulu di ayat ke-25. Baru meminta untuk dimudahkan dalam menguncakan perkataan. Karena seseorang yang dadanya lapang itu, maka semuanya menjadi mudah, gitu ya. Kalau orang tuh cemas, stres, terus kalut pikirannya, itu jadi nggak bisa berpikir jenis, gitu. Apa yang mau disampaikan ketika dia tidak bisa lapang, nggak bisa berpikir jenis, gitu. Mau menasihati orang, kalau hatinya sendiri kalut, ya nggak bisa. Mau menyeru kepada orang lain, kalau hatinya nggak lapang, nggak bisa. Nggak bisa menerima. Misalnya responnya tidak sesuai dengan apa yang dia seru, gitu ya. Apa yang diharapkan. Bisa jadi sakit hati dan sebagainya. Jadi, makanya itu Nabi Musa ketika disuruh Allah, diperintahkan Allah untuk menyeru Fir'aun, maka yang pertama kali diminta adalah kelapangan dada. Maka di ayat ini, ayat yang pertama, Allah membuka surat ini dengan mengingatkan kepada Rasulullah, bukankah kami telah melapangkan dada? Dalam Afsir Ibn Qasir, kelapangan dada ini di maknawi dua, diartikan dua, lapang dada secara maknawi, yaitu kekuatan dalam menghadapi cobaan, kesabaran, dalam menghadapi gangguan, kelembutan dalam menghadapi celahan, serta ahlak mulia lainnya. Kita tahu ya, Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW. Yang kedua, lapang dada secara lahir, yaitu ketika Allah mengirim malaikat juga sebanyak dua kali, yang membelah dada beliau itu, yang mencuci ketika beliau masih kecil, ketika masih kecil, dan juga ketika peristiwa sebelum Israq Mi'rod. Jadi, teman-teman, kalau membaca sirah di situ ada bagaimana malaikat memberikan hati beliau dari sifat-sifat yang kotoran setan, jadi sifat-sifat jahat. Jadi, teman-teman ini bisa membenarkan bahasa saya. Baik, selanjutnya, ayo kita ke ayat yang kedua. Sebentar, saya ayat kesatu, bahkan kemuliaan ahlak Rasulullah ini, ke lapangan dada Rasulullah ini, juga ditunjukkan ketika dalam sebuah sirah diceritakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahu kalau dalam sirah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini termasuk orang yang sangat jahat, yang banyak sekali melakukan memfitnah, menzolimi Rasulullah SAW dalam da'wahnya. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini pun yang menuduh istri Nabi, yaitu Aisyah radiyallahu anha, sebagai bezina gitu, yang dalam perjalanan kalungnya terjatuh, dan itu kan menjadi pukulan tersendiri ya, buat menjadikan dada Nabi sesat. Namun ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, dia tidak memiliki apa-apa, anak beliau datang kepada Nabi, sehingga Nabi lah yang memberikan bajunya sebagai kain kafan. Itu diabadikan dalam sebuah hadis dari Ibn Umar, beliau bercerita, ketika Abdullah bin Ubay, pemimpin orang-orang munafik meninggal, anak lelakinya menemui Nabi SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, berikan pakaian Anda untuk mengkafaninya, sholatlah untuknya dan mohon ampunlah untuknya. Maka Rasulullah memberikan pakaian kepadanya dan berkata, Beritahu aku apabila pemakaman telah siap, sehingga aku mungkin mensolatkan jenazahnya. Maka ia pun memberitahu Nabi. Ketika Nabi bersiap untuk mensolatkan jenazahnya, Umar memegang tangan Nabi dan berkata, Bukankah Allah telah melarang Anda mensolatkan orang-orang munafik? Nabi bersabda, Aku telah diberikan pilihan oleh Allah berfirman. Apakah kau memohon ampun bagi mereka atau tidak memohon ampun bagi mereka? Dan sekalipun kau memohon 70 kali untuk ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Quran Shulat At-Tawbah ayat 80. Maka Nabi pun mengerjakan sholat jenazah dan pada waktu itu turun. Wahyu Allah dan janganlah kau sekali-kali mensolatkan seorang pun di antara mereka, orang-orang munafik yang mati. Quran Tawbah ayat 84. Membuat hadis riwayat Bukhari nomor 1269. Jadi ini menunjukkan kelapangan dada beliau ke betapa beliau ini tulus, betapa beliau ini, Masya Allah, lapang dada sekali. Sampai orang yang begitu jahat dengan beliau, kok kita gitu gemes banget. Mungkin bahagia, Astagfirullah. Kalau ada orang yang suka menyakiti kita, terus tidak ada. Tapi Rasulullah menunjukkan kemuliaan akhlaknya. Bahkan memberinya baju, untuk memberinya kain kafan. Bahkan berniat untuk mensolatinya, Masya Allah. Itu teladan yang harus kita ikuti. Kenapa Rasulullah itu? Masya Allah. Kalau kita baca siroh itu rasanya, kayaknya kita jauh. yang kedua, ayat yang kedua, ayat yang kedua, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Secara bahasa, wisrok itu artinya dosa. Jadi, di sini disebutkan banyak ulama yang mengatakan dosa-dosa Rasulullah di jahiliah, yang masih belum masyarakat, beliau juga masih beberapa kali ikut mungkin budayanya, kalau di sini disebutkan dalam langkah sehingga ini. Tapi, dosa tersebut tidak berkaitan dengan risalah atau wahyu, karena Rasulullah itu maksum dari kesalahan dalam menyampaikan risalah Allah. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah, dan tidak ada yang dikurangi atau ditambah. Yang kedua, dosa yang dilakukan, sangkatlah sedikit, dan bukan dosa besar. Ini menguatkan bahwasanya para nabi adalah benar-benar seorang manusia. Allah bermiman, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu, Tuhan Yang Maha Esa. Tapi Rasulullah ini maksum ya, maksum itu dijaga, dijaga dari kesalahan. Banyak di Al-Quran juga bagaimana Allah menegur beberapa nabi, dari nabi Adam, ketika nabi Adam memakan buah terlarang pun, seluruh nabokan buah terlarang, terus memohon ampun, pada surat At-Tohah, ayat 121 sampai 122, kan diceritakan itu kisahnya nabi Adam. Jadi nabi-nabi terdahulu pun melakukan kesalahan, tapi bertobat. Kesalahannya nggak sampai yang besar. Nanti yang saya nggak berani membahas ini terlalu ini, terlalu yang ayat kedua ini, mungkin teman-teman nanti yang ahli dalam tafsir bisa menjelaskan tentang ayat yang kedua ini seperti apa. Jadi di sini hanya dijelaskan bahwa wisrok itu maknanya adalah dosa. maknanya adalah dosa. Dosa-dosanya, beban. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa apa namanya ini, beban-beban dakwah. Jadi ada beberapa mendapat beban dakwah yang di alami oleh Rasulullah selama berdakwah di Mekah tersebut. Di awal-awal ini ya, di awal-awal beliau menerima, itu kan luar biasa bebannya gitu. Sampai yang sangat saya ingat itu ketika saya bercerita bahwa beliau sholat gitu ya, langsung ditarik. Ini dikasih apa namanya, kotoran gitu ya. Masya Allah gitu ya, harus gitunya ya. Saya kalau membayangkan biaya Allah betapa harus ditambil Rasulullah masih sangat baik gitu ahlaknya dengan orang-orang yang telah menyakiti ini gitu. Betapa beliau memang begitu dilapangkan badannya oleh Allah. Dalam beberapa kisah gitu ya, Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW juga melakukan wisrok ini, melakukan kesalahan gitu, melakukan kesalahan. Namun Allah menegur gitu ya, menegur lalu diabadikan dalam Al-Quran. Hadis Nabi juga pernah bersabda seluruh anak-anak Adam melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang bersalah ada yang bertahubat. Hadis Riwayat Ahmad, Ibu Numa Jaya, dan Atrimisi dengan Sanatya Hassan. Ada juga kisah tentang Nabi Nuh ya, di Kuran Surat Hud gitu ya. Ada juga kisah Nabi Adam tadi yang sudah saya sebutkan di Surat Toha. Terus kisah Nabi Musa juga yang beliau di Surat Al-Qasas itu ya, Surat 15-16 yang beliau meninju itu, meninju musuhnya gitu ya. Di situ diceritakan beliau ada temannya gitu, minta dibela, terus ditinju, ternyata meninggal gitu kan musuhnya gitu kan. Misalnya berdoa Ya Allah Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menganai diriku sendiri karena itu ampuni aku. Doanya selalu kita pakai juga. Nabi Nuh juga yang melakukan kesalahan yang akhirnya Nabi Yunus yang masuk ikan yang didalam ikan itu yang doanya sangat terkenal yang kita selalu amalkan doanya itu kan juga karena ada rasa sesak ke dalam kaumnya gitu ya akhirnya ini murung dan Allah menghukum dimasukkan ke dalam ikan itu ya dia berikan juga dalam Al-Quran baik selanjutnya ayat ketiga ayat ketiga ketika diletakkan di atas pelanannya tumpukan beban yang banyak sehingga membuatnya merasa berat kayak mendiru gitu ya jadi angkota ini dari perkataan saking beratnya punggung gitu ya nah ayat ini dalam pemamparannya telah menggunakan permisalan dari prinsip mekanika beban teman-teman yang belajar fisika gitu ya teman-teman teknik dimana punggung merupakan daerah yang mendapatkan tenaga daerah yang mendapatkan tenaga dalam prinsip mekanika beban disebut stres jadi dilepaskan bebannya dari punggung dari stres dari tekanan gitu jadi disini disebutkan seperti itu jadi orang-orang yang karena kondisi nabi secara umum atau secara umum orang-orang yang soleh itu ketika terjemus ke dalam kesalahan maka dia akan merasa berat gitu ya karena kan iman ya hati hati itu kan pasti kalau kita melakukan kesalahan itu ada belisah gitu ya belisah semuanya dia merasa dihadapan Allah gitu ya akan merasa malu kalau orang kita orang-orang bermin orang-orang soleh dan orang memintu pasti seperti itu nah dadanya terasa sempit dan sangat menyesalinya gitu kalau misalnya melakukan kesalahan orang-orang memintu karena hatinya bersih gitu makanya suatu saat guru saya itu pernah mengatakan hati-hati setelah melakukan anak saya itu bertemu dengan orang yang soleh gitu ya orang yang imannya jernih gitu pasti dia bisa melihat gitu kesalahan gitu karena mungkin karena insting ya hati gitu hatinya gitu jadi disini Allah melepaskan ya tadi ayat kedua dan ketiga yang memberatkan punggung jadi beban itu dilepaskan baik yang keempat dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu jadi keistimewaan Rasulullah ini adalah salah satunya disebut dalam setiap kumandang azan kita tahu bahwa kumandang azan di bumi ini kan tidak pernah berhenti ya selalu berputar dari satu tempat ke tempat yang lain dan disana ada lahfat yang menyebut nama Rasulullah salallahu alaihi wassalam Muhammad salallahu alaihi wassalam dan senantiasa kita juga senantiasa mendengar pujian gitu ya untuk nabi bahkan punya pujian sendiri ya salallahu alaihi wassalam itu dibanding nabi-nabi yang lain gitu ya nabi rasulullah salallahu alaihi wassalam punya pujian tersendiri terus beliau juga disebut dalam khutbah-khutbah gitu kalau kita khutbah dan sebagainya teman-teman gitu ya yang pasti kan didahului dengan kalimat menyebut salawat kepada nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dalam ceramah-ceramah dalam pembahasan hadis dan setiap yang melaksanakan sholat pun pasti menyebut nama nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dalam tasyahutnya jadi ini memang dikhususkan untuk nabi gitu ya dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu jadi diberi penghiburan bahwa setelah beban berat yang dilalui setelah dakwah yang berat yang dilalui setelah menyeru yang begitu banyak tantangannya Allah memberi hadiah kepada beliau dengan meninggikan namanya meninggikan nama Muhammad salallahu alaihi wassalam gitu ya menunggikan nama Rasulullah salallahu alaihi wassalam dalam setiap azan tasyahut tasyahut kita gitu insyaallah kita sebut berapa kali itu ya dalam dalam sehari gitu nah dan beliau ini juga ini termasuk dalam Ibnu Taimiyah mengatakan dan orang-orang yang menyiarkan apa yang dibawa nabi salallahu alaihi wassalam maka bagi mereka bagian juga dari firman Allah dan kami tinggikan sebutkan namamu bagimu karena kebahagiaan dunia dan akhirat yang Allah anugerahkan kepada nabi maka kaum ini telah meneladani beliau juga mendapatkan bagian sesuai dengan kadar iman mereka jadi orang-orang yang meneladani Rasulullah salallahu alaihi wassalam gitu ya kita bisa melihat sahabat-sahabat gitu sahabat-sahabat Rasulullah betapa juga Allah muliakan namanya Allah muliakan namanya sahabat-sahabat kita kita pelajari kita pelajari kita ingat kita telah adani hidupnya kita amalkan jadi kita ikuti ahlak dan sebagainya kita tetap kita adalah Rasulullah salallahu alaihi wassalam kemudian kita ke ayat yang kelima dan keenam karena ayat ini berkaitan ini yang bahasanya agak panjang gitu ya Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan sesungguhnya bersama kesulitan dan kemudahan dulu kalau waktu sampai saya zaman SD saya ingat kalau guru agama saya itu kalau mengartikan ayat ini itu sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan sesungguhnya sesudah kesulitan padahal ma'ah dalam ayat ini adalah artinya bersama dengan gitu ya dengan gitu jadi ini berkaitan gitu ya surat ini seperti hadis riwayat Ahmad gitu nomor 200 2803 dengan yang sangat yang sahih dan sesungguhnya pertolongan datang bersama dengan kesabaran kelapangan datang bersama penderitaan dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan jadi bersama gitu ya para ulama kita selanjutnya mbak ya jadi ada penguat dalam kedua ayat ini ayat 5 dan 6 ini ada penguat yang Allah berikan gitu ya yang pertambahan pelajaran juga buat kita terkhusus buat kita yang bisa terkhusus buat kita gitu ya yang pertama yaitu Allah membuka ayat ini dengan ina yang artinya sesungguhnya yang memberikan faidah penekanan bagi kalimat setelahnya jadi ina dalam bahasa Arab yang diterjemahkan tentu atau pasti sebenarnya ina itu digunakan oleh orang Arab itu harus sebagai hopefully adalah jadi ini untuk menghilangkan keraguan jadi ina ini untuk menekankan gitu menekankan bahwa benar gitu jadi sesungguh kelimat sesudahnya jadi penekanan ini ini sebagai penekanan menghilangkan keraguan gitu jadi ayat ini menceritakan kepada kita dari kata yang pertama saja kita harus sudah menghilangkan keraguan yang ada dalam diri gitu ya jadi runtut gitu ya Allah itu menyusunnya dari mulai melapangkan dada terus meringankan beban menghilangkan beban dari punggung soalnya terus disusun lagi dengan apa namanya dengan kalimat sesungguhnya bersama keselitakan kemudahan sesungguhnya bersama keselitakan kemudahan tapi diawali dengan kata ini jadi Al-Quran itu Masya Allah susunan katanya saja sudah luar biasa kalau kita menelaah satu persatu kata-katanya susunan katanya itu memang benar gitu ya gak ada yang bisa menandingi gak ada yang bisa menandingi Al-Quran itu gak ada yang bisa membuat yang serupa karena susunan katanya pun sudah sangat istimewa gitu jadi disitu ada inai sesungguhnya yang diberikan itu sebagai penekanan gitu sebagai penekanan jadi ketika kita dalam menghadapi masalah dalam menghadapi keselitakan yang pertama kali kita lakukan adalah hilangkan dulu keraguan kita itu kan sering ya kalau misalnya menghadapi masalah itu ragu gitu bisa keluar gak sih berat kayaknya berat ya gitu ragu kayaknya banyak nih ini kayaknya lebih banyak ragunya dibanding kita action untuk yakin yakin untuk oh kita bisa menghadapi masalah ini gitu jadi disini pelajaran buat kita adalah dari kata-kata pertamanya saja di ayat itu Pak Inna Inna itu ya adalah hilangkan dulu keraguannya gitu hilangkan dulu keraguannya ketika menghadapi masalah lanjut selanjutnya yang kedua Allah mengulangi Allah mengulangi kalimat Pak Inna Ma'ul Seriuso Inna Ma'ul sebanyak dua kali itu sebagai penguat gitu ya benar-benar menekankan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu jadi kalau kamu mengalami kesulitan ada kok kemudahannya gitu jadi bisa jadi satu kesulitan kita punya 20 pintu kemudahan yang pertama lapangan dulu dadamu gitu ya lapangan dulu dadanya hilangkan keraguan pasti akan dilihat kemudahan itu kalau kita sudah menghadapi masalah sudah kalut duluan sudah berpikirnya buruk duluan ya gak bisa terlihat pintu itu seperti itu jadi Allah sampai menekankan dua kali ini karena Allah mengulangi kalimat sebagai bentuk dengan maksud untuk benar-benar menekankan gitu bahwa oh ya ini masalah ini oh ya masalah ini pasti Allah menciptakan kemudahan dalam hidup saya dan saya harus menemukan solusinya jadi ada optimisme dulu yang dibangun oh ya solusi saya harus mencarinya dengan menemukan dimana itu jadi ada tadi ya ini karena kita harus menghilangkan keraguan jadi kita sudah melihat gitu jadi untuk yang di untuk disini kan yang kita tekankan adalah kita menghadapi masalah di benturan pertama ada sebuah hadis ya sabar itu di benturan pertama jadi pas benturan pertama ketika kita bisa menghadapinya gitu ya kita lapang dadanya terus kita hilangkan keraguannya jalannya itu enak kita bisa melihat banyak pintu-pintu kemudahan yang Allah berikan selanjutnya yang ketiga yang ketiga nah jadi usri ini dalam bentuk ma'rifah diawali dengan aliflam aliflam disitu dalam bahasa Arab adalah aliflam al-ahdiya sehingga al-usri yang kedua adalah al-usri yang pertama yang disebutkan kembali berbeda dengan yusron yang disebutkan dalam bentuk nakirah yang berakhiran tanwin sehingga yusro yang kedua berbeda dengan yusron yang pertama nah dari sini usri itu tadi yang kesulitan ya kesulitan yusron artinya kemudahan jadi disini kesulitannya satu tapi kemudahannya dua gitu ya jadi usron yang di ayat yang kelima dengan yusron yusrin yang di ayat yang kedua itu sama karena dia sama gitu ya dalam bentuk tadi yang dalam bentuk aliflam aliflam alifat tadi jadi sama dia kesulitannya satu terus dilanjutkan dengan yusron yang pertama dengan yusron di ayat kelima dengan yusron di ayat kelima itu berbeda jadi kemudahannya ada dua jadi satu kesulitan dua bersama dua kemudahan jadi dapat disimpulkan dari dua ayat ini kesulitan itu hanya disebutkan satu kali sedangkan kemudahan disebutkan dua kali oleh karena itu dari para ulama kita mengatakan mereka mengatakan tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan pasti bisa menghadapi karena kesulitannya satu kemudahannya dua bahkan Ibu Numaskud berkata seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah lubang maka kemudahan akan datang dan ikut masuk bersamanya itu lah gitu ya jadi sampai segitunya Allah menyusun kalimannya menjadi indah kalau kita menelak satu persatu ayat ayat-ayat Al-Quran itu kayak menemukan semakin terpanah bahwa Al-Quran itu benar-benar luar biasa saya bersyukur banget ya teman-teman mengadakan ini jadi saya juga belajar dari kemarin saya belajar Masya Allah ternyata ketika kita benar-benar membedah Al-Quran satu persatu itu ya memang jalan hidup jalan hidup petunjuk hidup petunjuk hidup kita terus yang keempat yang keempat dari dua ayat ini penekanannya adalah Allah menggunakan kata ma'ah yang bermakna bersama menunjukkan bahwasannya kemudahan tersebut akan segera datang jadi bersama ya sama-sama segera datang setelah kesulitan kalau misalnya dalam sebuah apa namanya ada dalam sebuah video Ustaz Nak itu pernah menjelaskan dua ayat ini dalam sebuah khutbahnya itu beliau menekankan bahwa ketika melihat sebuah permasalahan justru yang harus kita lihat adalah kata-kata kemudahannya bukan permasalahan yang kita lihat tapi kemudahan karena di ayat lima dan enam ini kemudahannya yang dua beliau menekankan seperti itu jangan-jangan lihat permasalahan tapi coba langsung lihat kemudahannya jadi kata-kata yang ditekankan oleh beliau adalah lihat kemudahannya jadi menekankan bahwa seseorang yang menghadapi kesulitan lalu dia berusaha bertakwa kepada Allah misalnya kemudahan itu akan mengiringi kesulitan-kesulitan yang dihadapi jadi sebagaimana Allah juga berfirman dalam ayat yang lain di surat atau lak ayat dua itu barang siapa yang bertakwa kepada Allah misalnya dia akan menunjukkan jalan keluar jadi ma'ah di sini di ayat pertama yang kedua itu adalah bermakna bersama jadi satu kesulitan dua kemudahan itu yang saya ingat dari ayat ini kalau ketika menghadapi maksa pasti ada kemudahan satu kesulitannya doang dan kemudahannya Allah sudah ciptakan dua ini jalan hidup yang sudah harus digariskan kepada kita yakin aja bahwa itu memang Allah sudah gariskan membuat pelajaran bahwa hidup buat kita yang harus kita lalui yang harus kita alami mengalami kemudahan kemudahan pasti juga melakukan kesulitan seperti kita belajar pun kita juga mengalami kesulitan ketika kita belajar dulu di sekolah yang masih sekolah teman-teman yang masih sekolah pasti mengalami ketika belajar pasti mengalami kesulitan rumus misalnya kita belajar matematika mengerjakan tugas yang banyak yang kadang kita gak ngerti tapi ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh itu pasti disitu ditunjukkan jalan kemudahan jadi ditunjukkan jalan kemudahan jadi misalnya juga seorang pasien yang sakit semoga saudara-saudara kita yang mungkin sekarang dalam keadaan sakit segala Allah beri kesembuhan seorang yang sakit harus melalui kesulitan juga mungkin dari operasi operasi kan juga sakit terus minum obat minum obat itu juga sesuatu yang tidak enak permasalahan cuma disitu ada kesembuhan yang membersamai dari upaya-upaya kita misalnya sedang sakit selanjutnya dalam sebuah cerama itu memberikan solusi ada tiga hal yang harus dilakukan ketika kita menghadapi kesulitan yang pertama saat dalam kesulitan itu kita sibukkan diri jadi ketika kita mengalami permasalahan kita punya kesulitan yang kita lakukan itu adalah menyibukkan diri bukan merenung bukan merenung mengurung diri diem sedih tapi harus menyibukkan diri menyibukkan diri entah mencari apa namanya solusinya atau mencari kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita itu tidak sedih yang misalnya mengalami masalah jadi saat dalam kesulitan itu harus menyibukkan diri agar kita akan menemukan solusinya disitu kecerian kita kecerian kita kan bisa kembali misalnya dalam keadaan kesulitan sedih dan sebagainya ketika diem sendiri di kamar ketika termenung sendiri itu kan malah tambah stres karena pikiran-pikiran yang ruwet itu bisa masuk ke dalam pikiran kita tadi dari dada kita malah jadi sembah sesak kalau saya pribadi ketika mengalami kesulitan kalau harus termenung di rumah nangis boleh tapi nangis jadi beban stres sendiri jadi keluar sibukkan diri jadi Ustaz menyarankan seperti itu ketika kita menghadapi kesulitan maka yang pertama kali kita lakukan adalah sibukkan diri yang kedua lakukan sesuatu untuk Allah dan bantu orang lain lakukan sesuatu untuk Allah itu sholat berzikir berpuasa beribadah beribadah yang itu bisa menyenangkan Allah yang itu membuat Allah senang dengan kita membuat Allah ridha dengan kita dan membantu orang lain karena dengan membantu orang lain membuat kemudahan-kemudahan buat orang lain Allah juga akan membuat kemudahan-kemudahan buat hidup kita jadi beliau mengatakan seperti itu ketika kita mengalami permasalahan ada permasalahan yang datang kepada kita yang harus kita tangkap adalah sebuah kemudahan dan oh berarti saya harus melapangkan harus mengeluarkan kesulitan orang lain begitu beliau beliau dalam sebuah kebanyakan mengatakan seperti itu disini saya seketika mendengar itu saya langsung berpikir perspektif lain iya benar ya jadi ketika kita mengalami kesulitan justru kita harus membantu orang lain seperti mana dicontohkan Rasulullah beliau mengalami kesulitan tapi beliau tetap membantu orang lain beliau tetap berbuat baik kepada orang lain kita tahu kita sering mendengar ceramah kita sering membaca siram bahwa Rasulullah itu sholat sampai bengkak kakinya Rasulullah itu beristighfar sampai 72 kali masalah dalam sebuah ruayat itu Rasulullah berpuasa senin dan kamis beliau melakukan sesuatu untuk Allah dan membuat Allah ridha kepada beliau dan beliau juga membantu orang lain bagaimana beliau dalam sebuah siroh dikatakan menyuapi orang yang buta meskipun dimaki-maki dengan lembut dengan dihaluskan dulu makanya ketika beliau meninggal terus digantikan oleh salah seorang sahabatnya si yang tidak bisa melihat ini merasakan kok beda halusnya beda teksturnya beda tapi beliau sangat mulia sekali jadi beliau membantu orang lain beliau membantu kesusahan orang lain yang selanjutnya kesulitan terbesar itu dan kemudahan pertama itu berada di dalam berada di dalam diri kita jadi kalau kita bisa mengeluarkan itu ketika mengalami kesulitan kita bisa keluar dari kesulitan tersebut selanjutnya itu ya jadi surat ayat dua ayat ini Masya Allah kalau kita telah teman-teman bisa menambahi yang mungkin telah yang lain yang ketujuh ayat kita ke ayat yang ketujuh maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain nah disini ada dua pendapat mengenai tafsir ayat ketujuh ini yang pertama jika engkau telesai dari urusan akhiratmu maka fokusnya dan seriusnya untuk ibadah selanjutnya jadi misalnya kita udah habis sholat maka fokus untuk berdoa untuk zikir kayak gitu jadi kontinu gitu gak lantas habis sholat sudah gitu tapi ada ibadah-ibadah yang lain ada pekerjaan-pekerjaan yang lain bisa kita lakukan termasuk dunia gitu ya untuk dunia untuk bekerja untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat buat kita yang kedua faida farokta artinya maka apabila engkau telah selesai dengan urusan duniamu dan fangsop artinya tetaplah semangat dan konsentrasi untuk urusan akhirat jadi ada dua pendapat yang pendapat yang pertama tadi ketika selesai ibadah yang satu fokus untuk ibadah yang lain yang kedua ini untuk ketika sudah menyelesaikan urusan dunia maka juga harus tetap semangat untuk konsentrasi di urusan akhirat makanya kan banyak ya tentang bagaimana keterkaitan gitu ya kita gak boleh meninggalkan dunia juga tapi kita gak boleh meninggalkan akhirat jadi gak harus meninggalkan akhirat tapi dunia ditinggalin karena dunia ini bekal jadi dunia ini menjadi bekal jadi misalnya teman-teman lapar dalam keadaan lapar tapi udah waktunya sholat gitu yang dilakukan apa makan dulu gitu ketika kan ada riwayatnya ya jadi hadis riwayat muslim nomor 560 itu dikatakan tidak ada sholat ketika makan telah dihidangkan begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan kecing atau buang air jadi kalau misalnya sudah lapar kita puasain yang misalnya gak dalam waktu puasa ya makan dulu gitu kenapa berbuka itu kan harus disegerakan kan gak sholat maghrib dulu baru kita berbuka tapi berbuka dulu baru sholat maghrib jadi seperti itu itu salah satu contoh dalam beberapa surat di ayat di Al-Quran ini ayat Al-Quran itu juga dikaitkan dengan ayat ketujuh ini itu salah satunya Quran surat Al-Jumu'ah tentang yang pendapat yang kedua itu apabila Ayat Al-Jumu'ah ayat sepuluh apabila sholat telah dilaksanakan maka berterbalkanlah kamu di bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung jadi kalau sudah sholat berterbalkanlah di bumi untuk menyeru untuk bekerja untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat terus di surat An-Nur juga dikatakan orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual-beli dari mengingat Allah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang dan harikan jadi Quran surat An-Nur juga mengingatkan kita harus balance antara dunia dan akhirat karena dunia itu adalah sarana kita untuk kehidupan akhirat oleh karena itu orang yang serius dengan dunianya harus juga serius ketika beribadah kepada Allah jangan sampai serius sekali dalam bekerja tapi dalam sholat kita ya sekedar sholat aja enggak turma ninah enggak khusyuk di sana jadi ketika kita bisa khusyuk dalam bekerja kita juga harus khusyuk dalam ibadah kita kemudian yang terakhir ayat yang ke-8 ayat yang ke-8 buah ilah robbi kafar dan hanya kepada Tuhan mulah engkau berharap jadi disini susunannya kalau pernah belajar saya belajar apa itu disebutkan disitu kalau jarmajrur ya jadi dalam khairah bahasa arah kalau ada jarmajrur itu kan susunannya sebenarnya diakhirkan itu diakhirkan ketika berada dalam susunan kalimat lengkap jadi menjadi fa'idah fargob ilah robbi keharusnya kalau misalnya susunan susunan dalam tata bahasa yang artinya berharap kepada Tuhan tapi dalam bahasa Indonesia kan juga kita objek itu selalu diakhirkan predikat objek selalu diakhirkan namun dalam ayat ini beda jadi dalam ayat ini itu beda ketika objeknya itu didahulukan karena ini jarmajrur didahulukan maka ini memberi pelajaran kepada kita bahwa ada fa'idah kekhususan di sini ada kekhususan sebagaimana ayat ini yaitu memberi fa'idah didahulukan maka ketika sebuah jarmajrur itu didahulukan maka kalimat mengandung makna pembatasan yaitu hanya kepada Tuhan mulai engkau berharap jadi tidak kepada yang lain jadi ditekankan di situ insyaallah lagi-lagi kita menemukan susunan dalam ayat Al-Quran yang luar biasa dalam susunan pun tidak biasa ada ada makna tersirat jadi di ayat ini disusun hajar majurnya di depan jadi mengatakan kepada kita bahwa punya fa'idah keusukan hanya kepada Allah kita berharap jadi hanya kepada Tuhan mula kau berharap dan di kalimat ini menggunakan kata Robbi di selanjutnya tidak boleh berharap sengaja bagi di slide terakhir saya disitu mengikut di Robbi mengatakan pakai Robba menggunakan ungkapan Robba yang kembali kepada makna rububiyah Allah karena Allah punya sifat dan ini rububiyah Allah yang ada di dalam kalimat yang kembali kepada Allah makna rububiyah Allah karena dalam masalah berharap kita itu butuh terhadap makna rububiyah Allah dia lah yang memberi rezeki yang memberi kemudahan yang memberi kelapangan dada yang memberi kita optimisme yang menggenggam hati kita kita tidak berharap kecuali kepada penguasa alam semesta ini pada zat yang membelak-balikan hati manusia hanya Allah saja kita berharap di sini Allah menggunakan kata Robba Allah ajar majrurnya ada di depan susunan kalimatnya pada air Allah menutup surat ini dengan hanya kepada Tuhan mula engkau berharap jadi Allah menegaskan di sini bahwa semua yang solusi dari semua permasahanmu yang melapangkan dadamu yang memberi kamu kemudahan hidup yang memberikan kamu solusi yang memberi kamu pelajaran hidup itu Allah bukan yang lain jadi di Allah menutup kalimat dalam surat ini itu sungguh luar biasa jadi itu teman-teman semuanya waktunya udah habis ya habis ayat ini juga bagi saya pribadi itu memberi pelajaran adab kepada kita adab ketika kita menasihati orang itu ketika kita menasihati orang itu kan kita harus memberi penghiburan dulu kepada orang yang saya ada keluarga kita ada teman kita yang mengalami permasalahan tidak langsung menasihati tapi beri hiburan dulu saya mau menasihati terakhir aja dia makan dulu ajak dia nyaman sebenarnya Allah juga seperti itu memberi penghiburan kepada Rasulullah memberi pelajaran hidup itu pun dengan diangkat dengan diberi ditinggikan namanya dinasihati itu menjadi kalau saya sendiri juga menangkap hayat ini pelajaran buat hidup saya bahwa kepada yang lain pun saya harus seperti ini jadi ketika menasihati ketika memberi itu menyenangkan hatinya dulu sebelum kita mau menasihati orang lain sebelum kita mau menyeru sebagai dai kita semua sebagai orang yang menyeru kepada yang lain misalnya menasihati kepada yang lain kita harus menyenangkan hati dulu kita menjadi orang yang begitu menyenangkan buat orang lain sehingga orang bisa menerima nasihat orang bisa menerima kebaikan dan orang bisa menerima apa yang kita sampaikan kalau tidak seperti itu orang akan menolak itu mungkin yang bisa saya sampaikan makanya waktunya habis teman-teman bisa menambah yang teman-teman bisa memberi siap siap Mbak In jasa gila harangkas Mbak Indah buat teman-teman yang mau sharing terkait mungkin pengalaman dengan sehat insura ini silahkan karena ketika tadi apa ketika kemarin Mbak Indah bikin reminder player reminder yang banyak tentang bahwa ketika ada kesulitan itu bersama kemudahan ada kemudahannya hanya saja kita kadang sering lalai Mbak tidak memberikan kemudahan di dalam kesulitan kadang kan ujian yang Allah memberikan itu kan berupa kesusahan kesenangan itu kan ada ketika kita sedang di ujian senangan kita mah santai aja padahal kesenangan itu juga ujian ketika kita dikasih ujian itu kesusahan baru kadang orang tidak sadar ada kemudahan yang Allah sudah siapkan bersamanya hanya orang lupa atau lalai sehingga tidak mendekatkan diri ke Allah misalnya kalau Mbak Indah sendiri terkait surah ini apa yang kejadian apa yang bikin Mbak jadi ingat surat al-insyara ini Mbak banyak sering ketika saya itu beberapa kali berkaitan dengan surat ini ketika saya mengalami masalah entah itu masalah keluarga dimulai dari kehilangan kehilangan seseorang dan sebagainya lebih pada ketika saya mengalami masalah yang itu membuat dada saya terasa sesak sekali yang mungkin saat itu salah satunya adalah ketika saya saya itu kan pengalaman saya itu kan hampir dua tahun menikah baru punya keturunan karena memang saat itu saya didiagnosis PCOS atau apa itu kayaknya yang sel telur saya kecil dan mateng gak mateng jadi gak bisa dan itu mungkin ketika keluarga keluarga terutama keluarga suami itu kayak gak bisa nerima jadi selalu dibandingin orang padahal dan itu menjadi kayak pergi ditanya kapan itu menjadi dan ketika saya benar-benar sesak saya pernah mengalami itu dan ketika membuka Al-Quran saya menemukan surat ini oh ini pelajaran hidup buat saya emang suka kayak ketika kita sedang alami sesuatu kita dekatkan diri ke Allah kita baca Al-Quran ketika kita buka terus akan-akan Allah langsung nunjukin jawaban dari permasalahan kita ini loh ya betul ya kadang itu kayak pas lagi bermasalah sama pasangan tiba-tiba diingertin istri yang durhaka misalkan gitu baca pas baca pas kayak gitu ini kayak masya Allah gitu ya karena kan bagi saya hidayah itu ya Allah yang ngasih hak pira gratif Allah untuk memberi hidayah kepada seseorang ya jadi benar-benar ya mungkin gak dinasihati orang lain tapi Allah sendiri yang langsung menasihati ya kan memang Al-Quran itu untuk menuntun hidup kita jadi saya sering-sering mengalami ini gitu ketika buka Al-Quran iseng-iseng aja kadang baca tafsir gitu kan biar baca tafsir eh tiba-tiba nemuin yang ceder gitu sama masalah kita hadapi gitu kan jadi oh iya-iya gitu entah kita sedang hilaf entah kita sedang kesusahan dan sebagainya itu Masya Allah ada solusinya di dalam Al-Quran kayaknya ada yang mau sering teman boleh mana ya silahkan-silahkan yang mau sering bisa dibuka mic-nya pukulnya bisa dibuka yang mau sering silahkan Mbak Citra Mangga ada T. Berliana Monggo ya Mbak Dwi silahkan ada T. Ima mau sering T. Ima oke kalau gak ada gak apa-apa saya sendiri juga ketika tadi menyemak penjelasan seringnya dari Mbak Indah saya langsung oh iya ya bener ya gitu oh Pak Heru ada Pak Heru mau menambahkan Pak Heru oke Alhamdulillah Mbak Indah Zazakillah Khoyran ya seringnya luar biasa ini sebenarnya menarik nih waktu awal tadi Mbak Indah kan cerita kenapa pilih Al-Insiroh atau Asyar atau Al-Nasroh ini kan pernah ada masalah terus habis ada masalah itu buka Quran gitu kan itu insya Allah jadi-jadi orang yang beriman ya apapun masalah yang kita hadapi di dunia pasti ada jawabannya di Quran gitu kan buka Quran ketemunya Al-Insiroh gitu kan terus ini jadi Al-Insiroh mencerahkan kehidupan Mbak Indah ya jadi mungkin kita juga masing-masing punya kejadian seperti itu saya juga ini share dikit pengalaman pribadi waktu itu waktu masih di multinational company itu pas ada acara di Swiss ada acara networking activities gitu terus ada makannya gitu kan ada makan minum terus ada makanan semacam burger gitu tapi habis saya makan itu saya ada informasi yang datang masuk ke saya itu sebenarnya dagingnya bukan daging yang halal untuk muslim gitu saya jadi waduh terus kayak merasa bersalah terus gimana gitu kan tapi terus lanjutin dulu terus aktivitasnya tapi hati-hati gitu habis selesai sampai hotel buka Quran ketemunya itu yang di Al-Baqarah itu yang yang apa inamah mahram ma'alaikum ma'idat wa'ala mal'khidzir layah gitu kan nah disitu Allah menyebutkan apa namanya yang menyejukkan hati saya gitu tapi siapa saja yang memakannya bukan karena menginginkannya woi robakin wala'adin gitu kan dan tidak pula melampaui batas wala'itma'alaih nah yang wala'itma'alaih ini yang langsung kayak sejuk gitu maka tidak ada dosa baginya ya apa namanya itu pengalaman seperti itu terus pengalaman Mbak Indah ini juga menarik untuk teman-teman yang lain yang punya pengalaman serupa jadi ada masalah apapun dalam kehidupannya terus buka Quran nah terus akhirnya dari situ ketemu apa jawaban dari permasalahan itu itu layak untuk dibagi ke kita-kita gitu pengalaman rekan-rekan yang lain ini bisa dibagi lewat apa my favorite ayah ya yang sedang di bulan Ramadan ini khusus untuk acara my favorite ayat tulisan rekan-rekan yang terkait dengan pengalaman hidup yang terkait dengan Al-Quran itu bisa dikirimkan nanti Mbak Nifah bisa menginformasikan terus bisa juga pengalaman rekan-rekan itu masuk ke apa namanya daftar ke Mbak Nifah untuk sharing juga seperti ini seperti Mbak Indah jadi kalau untuk Ramadan kali ini Masya Allah sudah full ya 30 hari sudah terisi tapi Mbak Nifah sudah punya acara sudah punya rencana untuk bikin acara story morning atau nanti apapun acaranya setelah Ramadan jadi daftar dulu supaya Mbak Nifah bisa melakukan penjadwalan terus terkait apa namanya Surah Al-Insiroh atau Asyarah ini kalau kata Ustaz Numan ada 4 surah di Al-Quran yang dialamatkan secara eksklusif untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Duhah Asyarah ini suratnya dibahas sekarang ini terus Al-Kawthar sama Al-Nasur tadi Mbak Indah juga bilang warufa'na lakadhi krok itu kan luar biasa jadi namanya diakukan setiap kali adhan setiap menit setiap jam di berbagai belan dunia itu selalu didengungkan kaitannya dengan 4 surah yang tadi eksklusif untuk Rasulullah salah satunya Al-Kawthar Al-Kawthar itu kan apa namanya backgroundnya atau asb-bun-nuzulnya kan ketika anak laki-laki Rasulullah meninggal terus paman yang tinggal di sebelah rumah persis itu kan langsung bilang batara Muhammad dan Muhammad tidak lagi yang terusin biasanya yang meneruskan membesarkan nama orang tua itu kan anak laki-laki nah tapi enggak ada masalah Rasulullah anak laki-lakinya meninggal semua tidak ada masalah karena anak laki-laki dalam tanda kutip Rasulullah itu ada di mana-mana para muadzin itu adalah anak-anak Rasulullah dalam tanda kutip yang mengagung-agungkan warofa nalakadik satu lagi mungkin Mbak terkait yang ini juga luar biasa ma'a ma'a itu beserta bukan setelah bukan setelah kesulitan tapi beserta beserta itu artinya berarti ketika kita mengalami kesulitan kita mencoba 100 meter jangan pernah berhenti karena mungkin di meter yang ke 101 itulah Allah memberikan kemudahan dan disitulah apa namanya jalan keluarnya saya pernah dengar Barack Obama speech di salah satu universitas di Amerika beliau cerita tentang J.K. Rowling yang buku serial Harry Potternya laris manis sampai menjadikan J.K. Rowling sebagai salah satu wanita orang terkaya di Inggris itu kan tapi Barack Obama cerita bahwa J.K. Rowling itu tidak sekali menyerahkan ke publisher diterima dia ditolak dulu berapa banyak saya lupa 100 kali atau berapa tapi kegigihan J.K. Rowling akhirnya membuahkan hasil saya kreatu saja Mbak sedikit dari saya terima kasih sekali lagi untuk Mbak Indah terima kasih banyak Pak Heru ada Bang Safiq mau nambahin Bang Safiq sharing Bang Bang Safiq aku panggilin Bang Safiq dari T.Rus Layli ya Masya Allah saya juga sering kalau misalkan mengalami galau ada masalah terus ngaji dan baca artinya itu tuh berasa langsung dipertemukan dengan jawaban dari kegalauan atau masalah yang dihadapi dan itu membuat hati menjadi lebih tenang memang betul ya ketika kita sedang galau terus kita dekatkan diri ke Allah kita baca Quran itu hati kita akan tenang gitu oh oke Alvan lagi belum komen via suara nanti saya tanggapin via telegram aja ya siap Bang Safiq saya sendiri di surat Insya Ra ini tentang kesulitan bersama kemudahan itu juga saya sering banget sering lah aku merasa itu sering menghadapinya apalagi tadi ketika Mbak Indah menyampaikan bahwa kita itu sebelum menasehati orang kita harus lapangkan dada dulu lapangkan dada dulu gitu kan karena sehingga ketika kita rasa kesel gitu ya gemos pengen nyubit pakai tang gitu kan itu dada kita itu pasti akan sesek banget gitu kita kesel ke seseorang gitu ya dada kita akan sesek gitu dan tapi ketika kita udah istighfar kemudian bisa benar-benar bisa berlapang dada kita akan merasa plong gitu jadi ketika kita mau benar seperti yang Mbak Indah sampaikan kalau kita mau menasehati orang kita itu harus lapangkan dada kita dulu gitu kan dan gimana teman-teman ada yang mau sharing lagi Mbak Indah Mbak In iya Mbak Mbak Indah mau ada kata-kata pamungkas kah penutup karena ini ternyata belum ada belum ada yang mau sharing lagi mau ditutup atau ada tambahan lagi dari Mbak Indah kalau saya memang setuju banget dengan apa yang disampaikan Mbak Indah ketika kita mau menasehati orang kita itu lapangkan dada dulu terus kita kasih hiburan gitu karena saya juga mempraktekkan ini gitu ya ke keluarga saya gitu ke keluarga ke kakak saya gitu kan ke orang tua pokoknya di keluarga besar saya ketika saya ingin mengajak gitu ya mereka untuk ke hal yang baik gitu ya karena di lingkungan saya besar saya lahir itu memang masih hal seperti misalnya bisa dibilang kejawen lah gitu kan jadi untuk saya tarik ke arah saya gitu ayo hijrah bersama-sama itu kan rada susah gitu bahkan dulu ketika saya pertama kali saya hijrah saya memakai hijab besar gitu kan hijab gitu pakai hijab aja yang waktu itu gak besar saya itu dimarah-marahin gitu sempat saya diancam kalau gak lepas hijab saya gak akan diakui sebagai anak gitu nah ketika saya sekarang udah sadar gitu kan mau diancam bagaimanapun saya tidak akan membuka hijab saya gitu kan ternyata untuk menarik mereka untuk ayo ikut hijrah itu bersama saya itu gak mudah gitu tapi dengan saya memberi hadiah hadiah ke mereka memberi mereka kesenangan gitu kan itu tuh ketika saya menyampaikan apa yang saya rasakan apa yang saya ketahui kepada keluarga itu enak banget gitu ya oh iya mereka tuh kayak nurut gitu ya ayo gitu ikut gitu sampai ke ponakan-ponakan saya pun ngikut gitu itu makanya tadi pas ketika Mbak Indah bilang tentang pelajaran dari surat Al-Insura ini tentang beri hiburan terlebih dahulu sebelum kita memberi nasehat memberi nasehat gitu kan kalau kita memberi nasehat kan pastinya kita akan mengajak ke hal-hal kebaikan dan ini yang kadang sering kita itu menjadi tantangan besar kita apalagi memberi nasehat kepada keluarga gitu kalau memberi nasehat kepada teman kepada teman gitu itu kadangnya gampang banget sih ngajak teman ngasih nasehat ke teman gitu tapi kepada keluarga ini kok luar biasa banget ini tantangannya gitu pada dan Rasulullah aja dakwah ke keluarganya untuk ngajak mamanya aja itu luar biasa kan ya dan mamanya gak ini gak mau ngikut Rasulullah ke mameluk agama Islam dan itu ternyata memang dakwah ke keluarga itu luar biasa banget dan dengan Mbak Indah sharing tadi dengan kita harus beri hiburan terlebih dahulu orang yang mau kita nasehatin itu memang luar biasa dan mudah gitu memudahkan kita banget gitu dan itu udah saya praktekan banget gitu dan gimana Mbak Indah mau ada tambahan lagi sharing lagi teman-teman menghadapi kesulitan bahwa selalu ada kemudahan yang Allah berikan membuat ada harapan ya betul dan di surat di ayat yang kedelapan ya kita tuh harus berharap kepada Allah gitu ya Mbak ya betul ini nih yang kadang kita suka lalai dan saya juga suka lalai gitu kan yang namanya manusia gitu kan saya kadang ah manusia pasti suka lalai kita kadang berharapnya itu lupa berharapnya itu Pak kepada manusia gitu sehingga ketika manusia itu tidak bisa memenuhi harapan kita tidak menepati janji harapan harapan kita kita pasti bakal kecewa kecewa banget gitu kalau kita berharap ke manusia pasti bakal mengecewakan gitu ya walaupun gak semuanya itu mengecewakan tapi ketika kita berharap ke manusia dan manusia itu mengecewakan kita akan sakit hati gitu dan kalau kita gak bisa berlapang dada gak bisa memaafkan sakit hatinya itu bisa berlarut-larut gitu betul betul banget jadi kita memang ya harus diingat-ingat lagi di ayat ke delapan ini ada kita itu harus berharap kepada Allah gitu berharap dan bergantung gitu berharap dan kalau pernah ya dinasehatin sama guru saya kita tuh jangan hanya ya kita memang berharap ke ke Allah tapi kita juga harus bergantung gitu kalau ibarat lintah itu kan bukan lintah apa baju lah digantung gitu kan di cantolan gitu kalau gak ada cantolan itu ya gak bisa digantung gitu jadi ketika kita habis bergantung sama Allah kalau gak kepada Allah lagi mau bergantung ke siapa lagi nih kita gitu jadi bener-bener mindset kita itu harus berharap sama Allah bergantung sama Allah itu harus bener kita tanamkan tapi ketika kita lalai gitu ya yang namanya manusia kan memang suka lupa gitu gak apa-apa kita lalai tapi kita harus balik segera balik lagi ketika kita sudah mengingatnya gitu jangan berlarut-larut dalam kelalaian itu gitu sih jadi saya gitu simbain pengalaman ya betul-betul saya juga punya pengalaman yang tentang hijab gitu ya jadi saya hijab itu sekelas SMA gitu saat itu saya langsung pakai jimpap yang webar gitu ya karena waktu itu sih awalnya ikut teman gitu ya saya tuh dari dulu itu melihat kayak istrinya agim teknini itu Masya Allah gitu setenang gitu kalau ngelihat adem adem banget kalau ngelihat beliau yang daripada yang jimpapnya model-model itu saya kayak pusing gitu terus habis itu pas SMA kan memang dilimkan SMA jimpapnya harus seperti itu gitu sampai di rumah kan kadang gak ya gitu saya coba gitu di rumah akhirnya sama orang saya tuh bilang kamu ini ikut aliran apa gitu kan jangan terlalu fanatik nanti gak dapat jodoh terus saya kan mulai juga akhirnya pakai kaos kaki gitu kan karena habis dapat penjelasan dari di sekolah gitu ada pengajian kaki itu awrot gitu saya tuh kayak awal-awal itu saya masih belum bisa nerima gitu masa sih kaki itu awrot gitu kan ya coba deh kalau sholat kaki ditutup gak ih juga sih berarti dia yang ditutup ke akses sholat itu ya itu awrot kita itu ya bebalannya kita ketika kita dengan saya itu kadang gak langsung menerima itu memang hidayah itu hak peragulatif yang dari situ guru saya bilang kalau kamu mau kan orang tua saya masih agak piskat gitu pakai kors kaki pakai jilbab begini anak saya ini sebenarnya dulu kan belum ngetrend ya belum maksudnya orang jilbab pribar itu masih aneh dibilang pakai tepak meja lah saya itu pernah mengalami itu kamu kok pakai tepak meja siapa itu pernah saya sampai pas zaman-zaman awal-awal saya ingat banget pas bahaya SMA saya itu benar-benar gak yang udah buka lagi gitu ya dan itu orang tua saya masih enggak akan terima cuma guru saya menansihati bahwa ketika orang tua orang tua yang harus kamu melakukan adalah tunjukkan ahlak yang baik jadi dengan kamu berlibat kamu tambah rajin tambah cuci piring tambah rajin bersih-bersih rumah tunjukin aja itu dulu pasti nanti orang tua akan berpikir bahwa oh ternyata anak saya dengan begini kok tambah rajin ya tambah ini ya dia akan menerima itu lah tadi yang menyenangkan hati itu tadi salah satu pelajarannya menyenangkan hati itu saya dari situ oh iya ya ternyata ketika kita orang tua menerima seruan kita orang tua menerima dawah kita itu ya terus kita senang dulu itu kalau pengalaman-pengalaman saya waktu berhijab mungkin kalau dari saya kata-kata penutup dari saya itu ketika kita kan sudah tahu nih ya maksudnya hari ini kita belajar sama-sama belajar tentang surat al-insya bahwa ketika kita menghadapi permasalahan kita menghadapi dunia ini yang perlu kita lakukan adalah berlapang reda karena dengan berlapang reda itu hati kita akan menjadi tenang jadi dengan cara apa ketika kita menghadapi masalah kembali lagi ke Allah kembali ke Allah sama kayak bergantungnya ke Allah jadi bergantungnya ke Allah Allah kan menyerahkan segala satunya kepada Allah jadi ketika orang menghadapi masalah orang menangis orang buku orang takut kita itu dengan segala lagi jolak emosi ya sedangkan kita itu bisa menemukan diri kita itu dalam kedamaian dalam kondisi yang tenang karena hidup kita itu bergantung sama Allah jadi saya jadi intinya itu bergantung sama Allah insya Allah Allah akan memberi kemudahan Allah akan memberi ketenangan seperti nasihatnya Ustadz Nak itu ya saya juga itu baru oh ya ya ternyata bisa jadi masalahnya tim di timpakan kepada kita itu adalah pembuka jalan agar kita itu bisa memudahkan orang lain mindsetnya itu di situ mindset saya berubah di situ ketika saya ketika kamu menghadapi masalah berarti harus melakukan satu kemudahan buat orang lain gitu kalau mindset saya setelah mendengar penjelasan ayat ini versinya Ustadz Nak ya insya Allah ya dan tadi kan Mbak In juga menyampaikan ya ketika kita sedang menghadapi kesulitan kita itu jangan diem aja gitu ya jangan mengunci diri misalnya menyandiri di ruangan di kamar kan banyak kebanyakan dari kita ketika kita sedang menghadapi kesulitan kita tuh diem gitu berdiam diri gitu malah tidak aktif untuk mencari solusi untuk berbagi gitu ya padahal ketika kita berdiam diri terus mengingat-ingat kesalahan merenungi meratapi kesalahan itu kita tuh makin makin nyesek gitu malah kadang ada juga gitu ya Mbak In yang malah menghujat Allah gitu ya ya Allah kenapa sih aku tuh dikasih hujan seperti ini gitu kok kamu tuh aku tuh gak mau soal kalau kamu tuh kalau Allah tuh memberi hujan seperti aku seperti ini terhadap aku itu juga ada yang seperti itu gitu dan kalau yang saya pernah alami dan saya praktekan gitu ya tentang kehidupan ini tentang kesulitan dan kemudahan itu ketika kita sedang hadapi kesulitan atau misalnya kita sedang dalam menghadapi pilihan gitu kita itu dan kita itu kepengen gitu ya jawaban jawabannya itu sesuai dengan hal yang menurut Allah itu yang terbaik gitu bukan menurut kita yang baik gitu karena Allah kan tahu apa yang terbaik buat kita gitu kan sedikit caranya ada waktu itu saya pernah mempraktekan dan itu benar-benar terjadi banget sama saya itu adalah kita mendekatkan diri ke Allah gitu dekatkan diri ke Allah kita harus berharap ke Allah bergantung sama Allah kita perbaiki dulu hubungan kita bersama dengan Allah gitu kadang ketika kita dikasih kesulitan bisa jadi itu adalah sentilan pengingat diri kita untuk oh iya kayaknya aku nih udah berjarang nih sama Allah udah lama gak bermanya-manja sama Allah udah lama gak mengagukan asma Allah gitu kan sehingga oh iya berarti kita harus balik lagi memperbaiki hubungan lagi kita terhadap Allah jadi kesulitan itu sebenarnya juga sebagai ujian sentilan kita untuk balik lagi kepada Allah atau bisa jadi Allah itu ketika kesulitan kita kayak aduh ini berat banget kesulitannya gitu ya ujiannya itu berat banget bisa jadi Allah itu cemerintah kita itu terlalu sibuk dengan duniawi gitu saya pernah punya pengalaman saat itu bisa dibilang saat itu saya oh full banget online gitu mbak HP bangun tidur HP sebelum tidur ngurusin HP terus gitu online terus gitu ya dan sama Allah langsung dicebret HP saya dicuri gitu kan saya dicuri dan saya langsung gak sedih ketika HP saya hilang saya gak sedih aku cuma bilang wah kayaknya ini memang kemarin saya terlalu sibuk dengan HP HP gitu akhirnya disitu yaudah kita beli dan kita saya sendiri gitu ya merenung gitu ya membatasi oke dimana saya harus online kapan saya harus memang fokus untuk sama Allah gitu ya pokoknya ada batasannya lah gitu mbak tapi memang ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan Allah itu akan memberikan hal atau pilihan yang baik menurut Allah buat kita gitu itu aja sih mbak kalau dari saya pokoknya mari kita dekatkan diri dengan Allah mari perbaiki hubungan kita dengan Allah gitu dan berharap bergantung juga mari terhadap Allah gitu ini juga udah jam 9 eh jam 9 jam 6 4 udah jam jam 6 jam 50 ya kurang 10 menit lagi ini udah jam 7 dan sudah ada yang pada izin untuk aktivitas lainnya kita tutup aja ya mbak ya sering subuh ini tapi sebelum saya tutup ada informasi tentang my favorite ayat bagi teman-teman yang berminat mengirim tulisan tentang ayat pilihan seperti mbak indah ini ada surat pilihannya ada surat al-insyirah pasti ada ayat-ayat atau surat-surat lain yang memang favorit semuanya juga favorit ya mbak ya cuma pas ketika ngalami kesulitan buka al-quran ah langsung ketemu surat insyirah gitu jadi ini jadi surat favorit salah satu surat favorit yang mbak indah bagi teman-teman yang mempunyai ayat favorit gitu ya silahkan kirim tulisannya ke nak indonesia kalau untuk laki-laki itu bisa ke bang safik di 0813 1827 9456 atau mas riski di 0857 1614 1614 8676 nah untuk perempuan untuk akhwat ke mbak mutia 0812 5474 8441 atau mbak farah di 0812 8475 7190 nah bagi teman-teman juga yang mau mengikuti Tadabur Quran bersama Quran Journaling yang akan dimulai besok pagi jam 9 itu masih bisa daftar ke saya di 0822 1469 6244 jadi ketika kita udah dapet sharing subuh bersama nak indonesia kita Tadabur lagi dan kita bikin bikin journalingnya itu bersama Quran Journaling ya sekian dari saya mbak Indah dan kita tutupi sharing subuh kali ini ya dengan bacaan Alhamdulillah 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 Zekilah Mbak Nifa Semua kita semua menjadi umat yang berkemauan kuat agar bermanfaat waktu luang kita dengan baik sehingga Allah memberi kita banyak kemudahan dan jauh lebih besar daripada kesulitan yang harus kita hadapi dalam hidup kita terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak kelotehnya yang tadi ini semoga bermanfaat ya padahal